Baik, siap semua belajar, puji Tuhan Kita dapat kesempatan yang luar biasa untuk merenungkan kembali firman Tuhan Ya, Filipo siapkan ayatnya Matius 7, ayat tema kita ya, Matius 7 Puji Tuhan kita dapat kesempatan lagi, hari ini kita boleh belajar tentang Matius 7 Ya, mulai ayat 12 sampai ayat 14 Matius 7, ayat 12 sampai yang ke-14 Ya, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu Perbuatlah demikian juga kepada mereka Itulah ya, seluruh hukum Torah dan kitab para nabi Sebenarnya kalau kita perhatikan, hukum Torah itu kan wow, luar biasa Tayangkan, dari kitab kejadian sampai kitab pulangan Sebanyak itu, enggak tahu ada berapa peraturan Sepuluh perintah Tuhan itu ringkasannya Nah, tetapi ketika Tuhan Yesus datang Tuhan Yesus justru lebih menyerahanakan Lebih menyimpulkan yang gampang Untuk bisa kita mengerti Baik kan cuma satu kalimat Tapi ini indah dan penting sekali Saya ulangi lagi Matius 7, ayat 12 Segala sesuatu Ya, segala sesuatu Yang kamu kehendaki Supaya orang perbuat kepadamu Perbuatlah demikian juga kepada mereka Itulah isi seluruh hukum Torah dan kitab para nabi Berarti saudara Dari kejadian sampai malehati Ternyata disimpulkan dengan kalimatnya Nah, logikanya Ah, gampang sekali untuk melakukan itu Cuma pendek Segala sesuatu yang kita kehendaki Supaya orang lain buat kepada kita Buatlah demikian juga Kepada orang lain lagi Gampang ya Kalau kita cuma membaca kalimat ini Tapi ternyata tidak Tidak semudah Kita membaca kalimat ini Saya baca Tetap disitu Filipos Masa pindah Eva Yeha Lakukanlah bagi orang lain Apa yang kalian ingin Supaya dilakukan orang bagi kalian Inilah pengajaran hukum Musa Secara singkat Wow, dari Brisbane, Suragabung Terima kasih Ayo, kalau kita baca sepintas saja Ah, gampang itu Simpel Semudah membalikkan terapak tangan Tetapi sesungguhnya tidak semudah Yang kita bayangkan Kenapa? Nah, ini masalahnya Perhatikan Karakter dasar manusia Karakter dasar manusia Sifat dasar manusia Wajar Ya, ini bagi dunia Ini wajar Bagi manusia itu wajar Aku buat sedikit Untuk kamu Tapi kamu harus buat banyak Untuk aku Nah, ini umum Manusia secara umum General Aku beri sedikit Untuk kamu Tapi Kamu harus beri banyak Untuk aku Nah, ini umum Ini dunia Bagian ku Untuk kamu Ya, kecil saja Tapi bagianmu Untuk aku Harus lebih besar Dan banyak lagi Konsep-konsep yang lain Tentang Manusia secara normal Jadi, kesimpulannya Apa yang dikatakan Tuhan Yesus Sebagai ringkasan Hukum Torah Ternyata Tidak mudah Oke Di Instagram Ada komen sederhana Tidak mau rugi Betul Tidak mau rugi Itu manusia Terus Tuhan Yesus Ngomong Ayat 14 Ayat 13 Masuklah Melalui pintu Yang sesak itu Karena Lebarlah pintu Dan luaslah jalan Yang menuju Kebinasaan Dan banyak orang Yang masuk Yang masuk Melaluinya Eh, apa yang ya Hanya melalui jalan Yang sempit Kita dapat Masuk Soda Jalan menuju Neraka Memang lebar Dan pintunya Cukup besar Untuk Semua orang Yang memilih Jalan Mudah Kira-kira Kira-kira 20-30 tahun Yang lalu Tiba-tiba Di dalam dunia Manajemen Ada sebuah istilah Yang pertama Saya dengar itu Saya gak ngerti Istilahnya begini Anti Mainstream Saya pasti dengar ya Itu dalam dunia Pekerjaan Ya Dalam dunia Manajemen Itu ada Kalimat Anti Mainstream Nah Saya dulu mikir Apa anti Mainstream Saya tidak Mengerti Ternyata Anti Mainstream Adalah Orang Yang berani Melakukan Justru Yang sedikit Dilakukan Orang Nah Orang Yang umum Itu Suka Mainstream Ngikuti Orang Banyak Contoh Kecil Loh Kenapa Kamu Melanggar Lampu Merah Lihat Tadi Di depan Itu Ada Dua Mobil Yang Melanggar Juga Ngerti Loh Kenapa Kamu Korupsi Tapi Teman-teman Semuanya Korupsi Yang Banyak Melakukan Itu Ya Aku Ikut Nah Saudara Itu Yang Dibuat Oleh Dunia Saya Sampai Hari ini Belum Tahu Siapa Penemu Pertama Kali Kata Anti Mainstream Saya Itu Mencari Sejak Pertama Kali Dua Nah Seharusnya Gereja Melakukan Anti Mainstream Kata Lain Jangan Ikut Arus Walaupun Orang Banyak Yang Melakukan Tapi Kalau Itu Salah Dan Tidak Benar Maka Kita Jangan Ikut Melakukan Tapi Ternyata Fakta Berbicara Lain Setelah Hampir 30 Tahun Dalam Istilah Manajemen Dalam Istilah Kepemimpinan Muncul Kata Anti Mainstream Ternyata Sudah Hampir 30 Tahun Ini Justru Gereja Sendir Yang Hidup Ngikut Arus Gak Berani Melawan Arus Nah Ayat 13 Matius 7 Tuhan Yesus Memberikan Ilustrasi Segera Jalan Ke Surga Itu Sempit Gak Banyak Orang Yang Mau Lewat Dan Bisa Lewat Karena Susah Tapi Jalan Kemerata Wow Jalannya Lebar Orang Bisa Bebas Semau Maunya Enak Kesitu Makasih Filipus Berapa Terjuman Ayat Masuklah Melalui Gerbang Yang Sempit Karena Lebar Gerbang Dan Luas Jalan Yang Menuju Kepinas Kepada Kepinasan Dan Ada Banyak Orang Yang Masuk Melalunya Ini Mainstream Ini Ikut Arus TL Masuklah Kamu Daripada Pintu Yang Sempit Karena Luaslah Pintu Dan Lebarlah Jalan Yang Membawa Kepada Kebinasaan Dan Banyak Orang Yang Masuk Daripadanya BIS Masuklah Melalui Pintu Yang Sempit Sebab Pintu Dan Jalan Menuju Ke Neraka Besar Dan Lebar Dan Banyak Orang Yang Melalunya TSI Untuk Menuju Hidup Yang Selama Lamanya Lewatilah Pintu Yang Sempit Karena Pintu Gerbang Neraka Itu Besar Dan Mudah Dilewati Dan Banyak Orang Yang Masuk Melalui Gerbang Itu Sudara 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 Kita Di Balik Papan Yang Milih Tema Ini Tapi Waktu Saya Dapat Tema Ini Sudara Luar Biasa Anti Mainstream Itu Istilah Kerennya Istilah Jaman Now Melalui Pintu Yang Sempit Itu Istilahnya Tidak Ikut Arus Jadi Cari Yang Anti Yang Banyak Dilakukan Orang Izinkan Saya Memberi Kesaksian Kalau Rok Kudus Tidak Mewahyukan Saya Akan Firman Ini Maka Saya Tidak Akan Kepapua Karena Tahun Awal Saya Kepapua Tahun 90 Itu Anti Mainstream Karena Justru Banyak Hamba Tuhan Menghindari Papua Maaf Saya Cuma Tapi Sebelum Papua Saya Ingin Cerita Tentang Eropa Dulu Nah Mudah Mudah Ada Beberapa Surah Ikut Eropa Sudara Tahun 81 Awal Saya Tiba Tiba Diberi Bebantuan Bagaimana Saya Bisa Mengunjungi Mas Sesu Indonesia Yang Kuliah Di Luar Negeri Nah Tapi Waktu Itu Dalam Pikiran Saya Belum Pernah Keluar Negeri Sama Selalu Sama Sekali Belum Tapi Saya Sering Dengar Cerita Nah Ternyata Beda Mas Sesu Indonesia Kuliah Di Amerika Australia Kanada Maaf Belanda Itu Itu Rata Anak Orang Deher Orang Kaya Tapi Yang Kuliah Di Jerman Itu Kebanyakan Maaf Yang dari Jerman Jangan Tersinggung Saya Ngomong Nah Yang Kuliah Di Jerman Itu Kebanyakan Yang Ekonomi Orang Tuanya Menengah Kebawah Mengapa Beda Wih Ini Keren Sekali Sebab Sampai Tahun 2000 Awal Jerman Itu Satu-satunya Negara Di Dunia Orang Kuliah Tidak Bayar Ditanggung Pemerintah Dan Hebatnya Pemerintah Jerman Yang Ditanggung Bukan Cuma Warga Negara Jerman Mahasiswa Asing Pun Yang Kuliah Di Jerman Tahun-tahun Itu Itu Tidak Bayar Lah Saya Dengar Itu Aduh Saya Pengen Bisa Mengunjungi Mereka Karena Dibenak Saya Maaf Kalau Mahasiswa Yang Sekolah Di Jerman Maaf Dalam Arti Ekonomi Orang Kuliah Menengah Kebawah Pasti Mereka Itu Susah Tidak Se Enak Mahasiswa Indonesia Yang Kuliah Di Amerika Ya Maaf Biasanya Orang-orang Kaya Tapi Gimana Cara Saya Pergi Saya Tidak Tahu Nah Apalagi Saya Punya Hati Beritakan Injil Sampai Ke Ujung Bumi Pengen Saya Bisa Keluar Ya Saya Cuma Menyerah Saja Tapi Saya Berdoa Kapan Suatu hari Ada Seorang Abad Tuhan Dari Semarang Asli Orang Bang Seri Jepara Namanya Peneta Adi Sutanto Sekarang Pendiri Dan Ketua Sinode JKI Jemaat Kristen Indonesia Cukup besar JKI ini Salah satu Dari sedikit Organisasi Sinode Gereja Yang baru Muncul Terakhir Tapi Kipranya Sudah Banyak Cabang Dimana-mana JKI Itu Karena Pak 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 Di Sutanto Yang Baru Kenal Saya Belum Lama Saya Pertama Ketemu Pak Di Sutanto Tahun 79 Kira-kira Bulan Oktober Nah Kenapa Kristo Coba Ini ada Tulisan Dari Kristo Saya Harus Baca Apa Itu Kristo Salah Satu Toko Anti Mainstream Adalah Miles Davis Seorang Musisi Yang Selalu Memberikan Warna Yang Baru Selalu Baru Selalu Memberikan Jawaban Sehingga Menjadi Legend Legenda Sebagai Toko Yang Sangat Revolusioner Kristo Terima Kasih Ya Untuk Kamu Kirim Ini Nah Ini Luar Biasa Tiba-tiba Pak Diz Sutanto Yang Baru Kenal Saya Belum Dua Tahun Kenal Saya Saya Tahu Apa Yang Dilihat Oleh Pak Diz Sutanto Di Hidup Saya Sebagai Ambat Tiba-tiba Kira-kira Bulan Maret Tahun 81 Padi Dia Mereka Saya Pak Pak Dan Mau Ke Eropa Dan Amerika Ini Yang Sudah Lama Saya Rindukan Untuk Bisa Bertemu Dengan Masa Indonesia Oh Jadi Siap Sangat Siap Pak Adi Saya Tahu Kenapa Pak Adi Bisa Melirik Saya Atau Ngerjak Saya Ringkas Cerita Kira-kira Tanggal 19 Juli 81 Pertama Kali Saya Menaik Pesawat Singapur Airline Dari Jakarta Ke Singapur Bersama Pak Adi Waktu Itu Ngurus Bisa Amerika Gampang Sekali Tahun 81 Langsung Dapat 5 Tahun Saya Kaget Lama Sekali Dan Waktu Itu Belum Ada Pesawat Yang Langsung Hari Itu Tahun 81 Jadi Harus Nginap Semalam Di Singapura Besok Langsung Terbang Ke Los Angeles Saudara Pake SQ Juga Wah Betul-betul Kampungan saya Karena pertama Kali Keluar Negeri Nah Saya Saya Ingat Begitu Landing Karena Itu Masih Summer Musim Panas Saya Kaget Ini Jam Setengah Sebelas Malam Kami Tiba Sore Oh Masih Terang Benderang Saya Bingung Apa Gak Salah Jam Ternyata Tidak Itu Summer Jadi Mataharinya Sampai Malam Masih Terang Nah Itu Pertama Kali Saya Keluar Negeri Dan Saya Gak Pernah Jet Jam 12 Saya Sudah Ngantuk Sali Tidur Saya Masih Ingat Pak Adi Sampai Empat Hari Gak Bisa Tidur Karena Jet Nah Saya Dari Situ Dia Ajar Pak Adi Los Angeles Fresno San Francisco Bertemu Dengan Banyak Mahasiswa Indonesia Dan Memang Mereka Sangat Sangat Mapan Dari Situ Kami Terbang Ke London Dari London Ke Jerman Ya Ampun Langit Bumi Sudara Antara Amerika Mahasiswa Indonesia Amerika Dan Mahasiswa Indonesia Jerman Langit Dan Bumi Tiba Tiba Muncul Belas Kasian Saya Kepada Mahasiswa Indonesia Yang ada Di Jerman Sudara Waktunya Selesai Kami Balik Ke Indonesia Saya Berdoa Tuhan Kapan Saya Kembali Yang Tidak Punya Uang Keluar Negeri Bagaimana Waktu Pertama Pak Adi Yang Bayari Saya Visa Tiket Semuanya Nah Hebatnya Juga Negara Jerman Itu Sudara Sampai Tahun 99 Atau 2001 1999 Jerman Itu Satu-satunya Negara Eropa Yang Tidak Pakai Visa Jadi Orang Keluar Masuk Langsung Dapat Tiga Bulan Untuk Tinggal Gratis Anta Visa Sekolah Sudah Tidak Bayang Tidak Pakai Visa Nah Itu Sebagai Kompensasi Bagaimana Jahatnya Hitler Waktu Perang Dunia Kedua Setelah Saya Balik Indonesia Hati Saya Berkoper Koper Saya Harus Balik Ke Jerman Puji Tuhan Akhirnya Tahun 83 Tuhan Izinkan Saya Balik Nah Waktu itu Saya Mengajak Seorang Anak Muda Belum Apa-apa Namanya Hani Layantara Kami Berdua Ke Jerman Saudara Terus Puji Tuhan Tuhan Berkati Kelayanan Kami Nah Itu Anti Mainstream Maaf Zaman Itu Belum Ada Pendeta Indonesia Punya Pikiran Untuk Melayani Kesan Dan Maafkan Saya Tiket Saya Bayar Sendiri Bolak Balik Jerman Indonesia Setahun Bisa Tiga Kali Empat Kali Itu Bolak Balik Saya Bayar Tiket Sendiri Dan Seorang Boleh Tanya Masih Seorang Indonesia Yang Saya Layani Di Jerman Di Belanda Nah Salah Satu Yang Hebat Pak Jeffrey Rahmat Orang Hebat Di JPCC Lalu Pak Jose Karol Dari JPCC Juga Kalau Pak Jeffrey Itu Di Delaf Belanda Kalau Pak Jose Karol Di Frankfurt Ter Sudara Saya Saya Ada Hati Untuk Mereka Nah Saya Cuma Cerita Ini Anti Mainstream Saya Di Dalam Pelayanan Mahasiswa Indonesia Sangat Senang Kalau Saya Datang Karena Hampir Tidak ada Pendeta Indonesia Ke Eropa Tahun 81 Bayangkan 83 84 Terus Apalagi Dengan Pak Anila Yantara Kami Itu Hampir Setahun Di Jerman Dari 83 Oktober Sampai 84 Agustus Saya Baru Balik Ke Indonesia Nah Waktu Itu Bagaimana Cara Keluar Masuknya Karbisa Cuma Tiga Bulan Mau Itu Seru Sekali Nah Ternyata Beberapa Mahasiswa Indonesia Punya Cara Negara Eropa Kedua Yang Paspor Indonesia Masuk Tanpa Visa Adalah Negara Yugoslavia Kenapa Negara Yugoslavia Itu Bisa Membuat Orang Paspor Indonesia Masuk Tanpa Visa Karena Hubungan Sejarah Jenderal Tito Itu Pendiri Republik Yugoslavia Dengan Soekarno Itu Sahabat Dekat Jadi Semua Paspor Indonesia Kalau Masuk Yugoslavia Langsung Masuk Dan Betul Saya Alami Begitu Masuk Oh Soekarno Hebat Juga Ini Tito Dengan Soekarno Jaman Jadi Kami Tidak Kesultan Visa Jerman Karena Tiga Bulan Kami Keluar Ke Yugoslavia Ya Paling Berapa Hari Balik Lagi Nah Saudara Disitu Tuhan Bekerja Luar Biasa Dari Jerman Selat Utara Hambuk Sampai Kemunsyen Semua Kota Dimana Ada Mas Sesu Indonesia Saya Pasti Datangi Lagi Sekali Semuanya Bayar Sendir Naik Kereta Di Dalam Negeri Antar Kota Saya Datang Sendir Nah Yang Hebatnya Lagi Tuhan Bekerja Ada Beberapa Kota 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 Kecil Mas Sesu Indonesian Itu Cuma Satu Ada Cuma Tiga Disitu Mereka Itu Melihat Suara Kalau Saya Cerita Ini Hanya Untuk Kemuliaan Tuhan Saya Datangi Walaupun Hanya Satu Orang Satu Satu Mahasiswa Ada Di Bad Bad Rachenholt Itu Persis Perbatasan Jerman Selatan Dengan Negara Austria Nah Tapi Waktu Itu Belum Ada Negara Eropa Yang Bersatu Jadi Walaupun Saya Ada Di Jerman Tidak Bisa Masuk Ke Austria Padahal Suara Cuma Dibatasi Pager Kawaduri Ini Sebelah Ini Sudah Austria Tapi Tetap Tidak Bersahabat Rachenholt Yaitu Pusatnya Garam Untuk Cirena Hanya Ada Satu Mahasiswa Indonesia Dari Jakarta Saya Datang Itu Untuk Kesana Karena Desa Kecil Kereta Apinya Susah Sekali Saya Datang Nah Tuhan Bekerja Luar Biasa Kalau Mereka Yang Seru Itu Kalau Musim Penyakit Cacar Waduh Itu Kasian Sekali Mahasiswa Mahasiswa Indonesia Karena Tidak Berani Unjung Yang Belum Kena Cacar Nah Saya Kecil Saya Kena Cacar Maka Itu Kalau Pas Musim Cacar Saya Di Sana Mereka Itu Senar Ya Karena Apa Ya Saya Mengasih Mereka Saya Membantu Mereka Merawat Mereka Nah Kalau Pagi Mereka Kuliah Setinggal Di Asrama Mahasiswa Kecil Kecil Di Asramanya Maaf Ya Saya Bersihkan Kamar Mereka Saya Cucikan Baju Mereka Kalau Pas Saya Ada Uang Saya Belanjakan Mereka Jadi Saya Kopah Untuk Mereka Saya Masak Untuk Mereka Maaf Saya Cuma Itu Bertahun Sampai Mulai Masuk Gereja Gereja Yang Main String Datanglah Gereja A Ngutus Hamba Tuhan Gereja B Terjadi Perpecar Sedih Sampai Hari Tidak Seindah Nah Itu Yang Tuhan Kerjakan Tahun 82 Tuhan Menyuruh Saya Untuk Ketiongkok Ini Lebih Gila Lagi Tahun 82 Saya Anti Main String Saya Ketiongkok 82 Di situ Saya Berubah Total Konsep Pelayanan Berubah Ketika Saya Melihat Gereja Gereja Bawa Tanah Underground Church Saya Hidup Dengan Mereka Maaf Saya Ikut Ngaduk Sekitek Kotoran Orang Dikasih Ramuan Daun Apa Saya Nggak Tahu Saya Nimbah Bersama Mereka Masukkan Kek Guci Guci Didorong Pakai Gerobak Saya Menikmati Betul Luar Biasa Waktu Pulang Dari Tiongkok W 82 Masih Susah Sekali Saya Tingin Kalau Saya Punya Uang Saya Ngajak Amba Tuhan Indonesia Untuk Kesana Untuk Melihat Di Hidupan Anak Anak Tuhan Yang Menderita Di bawah Tekanan Komunis Ya Nggak Kecapaian Karena Saya Nggak Penyeluan Untuk Berangkat Aja Luar Biasa Oke Ada yang Komen Ini Di Instagram Gerizeng Ikut Harus Karena Mau Cari Aman Betul Ya Nah Saudara Banyak Perubahan Dalam Hidup Saya Udah Setelah Saya Mapan Di Amerika Akhirnya Pak Adi Sering Ajak Saya Ke Amerika Lagi Untuk Pelayanan Di Bulan Agustus Tahun 89 Pro Kudus Bicara Kepada Saya Lewat Buku Itu Ada Di Rumah Pak Adi Sutanto Lalu Saya Baca Buku Itu From Jerusalem Itu Irian 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 Ada Komen Di Zoom Finish Terima Kasih Hidup Yesus Sudah Dilahir Sampai Mati Isinya Anti Mainstream Namun Oleh Gereja Yesus Dikemas Jadi Mainstream Sedia Maaf Oke Nah Begitu Saya Baca Buku From Jerusalem Itu Irian Jaya Apaan Memang Saya Dari Dulu Tahu Beritakan Injil Sampai Ke Ujung Bumi Nah Saya Pikir Ujung Bumi Yang Jauh Dari Indonesia Saya Keliling Kemana Mana Ketika Saya Dapat Buku From Jerusalem Itu Irian Jaya Ternyata Ujung Buminya Itu Ada Di Papua Di Irian Begitu Saya Baca Itu Ya Ngapain Saya Capek-capek Keliling Dunia Kalau Ujung Buminya Ada Di Negara Sendiri Saya Berdoa Lagi Tanya Kapan Bapak Saya Berangkat Itu Apus 89 Ringkasnya April 90 Bersama Dengan Yayasan Pesat Terpadu Pertama Kali Saya Nginjakkan Kaki Di Jayapura Waktu Itu Pesat Punya Program Jam 90 Apa Itu Jam 90 J Jayapura Jadi Tahun 90 Kami Pesat Keliling A Ambon Ya M Itu Minahasa Nah Jadi Jam 90 Nah Dari Minahasa Akhirnya Kami Ketoraja Berdiri Pesat Di Banyak Provinsi Pada Waktu Itu Nah Setelah Saya Tiba Tahun 90 Bulan April Di Jayapura Langsung Saya Jatuh Ini Ujung Bumi Itu Dan Sejak Hari Itu Saya Belum Menikah Dua Tahun Kemudian Saya Menikah Dan Istri Ada Di Papua Sampai Hari Nah Maaf Ya Saya Cuma Cerita Jadi Tahun 90 Pertengahan Tuhan Wih Banyak Banyak Amba Amba Tuhan Dari Indonesia Ke Eropa Ke Jerman Khususnya Buka Gereja Lalu Setiap Perkejar Sama Waktu Saya Tiba Di Papua Tahun 90 Maaf Hampir Tidak ada Amba Tuhan Dari Jawa Yang Mau Pelayanan Kesini Maaf Ya Sudara Jangan Mikir Macem Tapi Setelah Sekian Waktu Tuhan Bawa Kami Ada Di Papua Wih Banyak Sekali Dari Jawa Dari Mana Mana Datang Buka Gereja Di Papua Nah Karena Saya Milih Jalan Sipit Saya Walaupun Saya Pendeta Saya Tidak Ingin Buka Gereja Kalau Di Tempat Itu Sudah Ada Gereja Ayat Mana Saya Pakai Sebagai Jalan Sipit Coba Lihat Buka Roma 10 Ayat Yang Kedua Puluh Berapa Terjemahnya Roma 15 Ayat Yang Kedua Puluh Jadi Ternyata Enak Seorang Hidup Anti Mainstream Itu Ya Orang Yang Ada Di Jalur Anti Mainstream Ya Roma 15 Awal Awal Yang Dikerjakan Pasti Pasti Dibuli Orang Di Ecek Orang Tapi Setelah Sekian Waktu Ada Hasilnya Baru Yang Suka Buli Suka Ngerendahkan Ecek Itu Igo Juga Maaf Lihat Ini Dan Dalam Pemberitaan Itu Aku Aku Menganggap Sebagai Kehormatan Bahwa Aku Tidak Melakukannya Di Tempat-tempat Dimana Nama Kristus Telah Dikenal Orang Saya Pegang Kehormatan Saya Sebagai Penginjil Dan Nama Tuhan Paulus Ini Luar Biasa Jauh Sebelum Gereja Gila Seperti Zaman Sekarang Yang Hobinya Buka Cabang Dimana Mana Dan Ngambil Anggota Gereja Lain Ternyata Ribuan Tahun Yang Lalu Paulus Sudah Wanti Wanti Memberi Warning Peringatan Kepada Gereja Penginjil Hambat Tuhan Di Akhir Zaman Ini Supaya Aku Jangan Membangun Di Atas Dasar Yang Telah Diletakkan Orang Lain Ayet Demikian Telah Menjadikannya Ambisi Untuk Memberitakan Injil Bukan Di Tempat Kristus Dikenal Jangan Supaya Aku Tidak Membangun Di Atas Dasar Yang Telah Diletakkan Orang Lain Oke TL Maka Di Dalam Itu Aku Sudah Perusahaan Hendak Memberitakan Kabar Kesukaan Hanya Di Tempat Yang Nama Kristus Itu Belum Termaklum Supaya Jangan Aku Membangunkan Rumah Di Atas Alasan Orang Lain Yes Cita Cita Saya Ialah Memberitakan Kabar Baik Dari Tuhan Di Tempat Tempat Dimana Orang Belum Mendengar Tentang Kristus Sebab Saya Tidak Mau Membangun Pekerjaan Pada Pondasi Yang Diletakkan Oleh Orang Lain TSI Keinginan Saya Adalah Untuk Selalu Menceritakan Kabar Baik Kemana Saja Ketempat Tempat Dimana Orang Orang Belum Pernah Mendengar Tentang Kristus Karena Saya Tidak Membangun Pekerjaan Pelayanan Saya Di Atas Fondasi Yang Sudah Dibangun Oleh Orang Baik Sudara Ini Rusaknya Penginjilan Dan Rusaknya Gereja Tuhan Karena Tumpang Ting Berebut Jemaat Perang Denominasi Wih Menyedihkan Sekali Oh Rara Kamu ikut Oh Pas Senang Sekali Wih Opas Dengar Rara Nyanyi Bagus Sekali Wih Jadi Jelas Ya Sudara Untuk Pengertian Ini Oh Ini Orang Batak Kirim Alkitab Bahasa Jawa Yang Tadi Matius 7 Oke Saya Baca Karena Dikirimi Dari Batak Itu Bentar Mulanya Oke, ini orang Batak bisa bahasa Jawa, keren. Oke, nah Filipos coba FAYH. Oh, ini dia. Ada ternyata di Facebook ada yang gabung mahasiswa yang dulu saya pernah. Jadi, guten Abend. Ini yang dulu di Bohung, di Jerman, bagian tengah. Shalom. Jadi, ingat ya Yudi, zaman dulu ya, kita pelayanan. Sebenarnya, kamar mereka itu sempit. Ya, coba Yud, kamu tulis di sini, koden lupa. Rata-rata kamar di Wonheim kalian itu, Student Hines, itu berapa kali berapa ya? Kecil sekali sekarang. Nah, kalau sudah winter, tiba-tiba salju badai, salju turun. Kami gak bisa pulang, karena gak ada transport. Tidurlah kami di satu kamar yang kecil itu, kaki ketemu kepala, suara lah. Ya, Yud tolong ya Yud. Nah, nanti. FAYH saya baca dulu, ayat Roma 15 ayat 20. Tetapi, hasrat saya selama ini, ialah. Melanjutkan pemberitaan Injil di tempat-tempat, di mana nama Kristus belum pernah didengar. Bukan di tempat yang sudah mempunyai sidang jemaat. Nah, ini terjemahnya lebih jelas. Iya, Rara. Bapak senang sekali, kamu bisa bergabung. Nah, oke tadi ada komen sebentar. Gereja ikut arus. Alasannya karena gereja pakai ikmat. Tapi ternyata jadi aman sendiri. Betul sekali. Weh, mengerikan ya, suara. Maka itu, pilihlah jalan sempit. Artinya kita melawan arus. Tidak ikut arus. Berani menantang arus. Oke. Ya, sebentar. Ini banyak sekali yang tabung di IG saya. Ya. Ada yang tanya. Kalau berkumpul dengan orang yang tidak tofirman, dan cara hidupnya tidak benar, apakah kita harus tetap di kelompok itu? Rasanya tidak sejahtera. Nanti kita dikira antisosial. Nah, jawabannya. Hanya Tuhan Yesus yang pernah berkata. Jadilah garam, dan jadilah terang. Jadi, kalau kita ada di kelompok orang yang tidak tofirman, jangan pergi. Itu kesempatan kita jadi garam dan jadi terang buat mereka. Nah, kalau kita hanya kumpul di tempat terang, ngapain terang-kumpul terang? Ngapain garam-kumpul garam? Justru salah. Ayo kita bersahabat. Mencari sebanyak-banyaknya orang. Yang belum diterangi. Yang belum diselamatkan. Oh, ini dia. Yang dari Bohum. Ternyata, itu cuma ruangan 4x4. Nah, saudara, 4 meter x 4 meter. Itu kalau sudah winter, kami gak bisa pulang. Itu bisa 20 orang, 15 orang. Bayangkan. Itu ruangan, bukan rumah. Karena ini asrama mahasiswa. Makasih nyut untuk itu. Soalnya bisa bayangkan. Nah, saya, Mbak Tuhan. Maka itu diantara mahasiswa Indonesia yang di Jerman, yang selama itu mereka tahu pendeta itu begini, pendeta itu begitu. Ketika mereka lihat saya bisa, apa itu seperti mereka. Saya, maaf. Ya, maaf. Saya tidak ingin nunggit-nunggit untuk yang dulu. Ya sudah, saya berbagi apa yang saya ada. Sudah bayar tiket sendiri. Ya, sebagian besar saya harus bantu mereka juga. Mana ada, Mbak Tuhan, yang mau begitu. Apalagi yang hobinya cari amplop, maaf. Harus berubah. Jadi, saudara, karena Roma 15 S10 begitu kuat. Apa ya, termeterai di hidup saya. Saya tidak akan buka gereja di mana sudah ada gereja atau jemaah di situ. Tadi terjemahan Eva Yeha jelaskan. Maka itu ketika Tuhan suruh saya ke Papua, wih, ternyata ini daerah Kristen. Gereja ada di mana-mana. Saya tidak perlu buka gereja. Saya mencari apa yang paling dibutuhkan oleh orang-orang Papua. Nah, akhirnya Tuhan beritahu, Papua ini mereka butuh pendidikan. Ya sudah, akhirnya kami buka sekolah sampai akhirnya. Begitu pula. Karena tahun 1974, Nah, ini hamba baton dari Jawa juga mungkin belum kepikir. Tahun 1974, Pertama kali saya naik pesawat. Nah, ini cerita. Saya pertama naik pesawat. Itu dari Surabaya ke Menadu. Juwanda ke Samratulangi. Saya masih ingat harga tiket pesawat waktu itu Garuda. Masih pakai Fokker 28. Ya, belum ada pesawat besar. Harga tiketnya waktu itu ke Menadu, 23 ribu tahun 1974. Kenapa saya masih ingat? Karena orang tua saya, keluarga saya melarang saya berangkat pelayanan. Akhirnya adik oma saya yang memberi saya uang tiket. Maksudnya ingat, 23 ribu. Tahun 1974, Saya berangkat ke Menadu pertama tahun. Di situ tiga bulan, Saya keliling bersama tim pelayanan. Wih, masih susah. Zaman itu dari Menadu ke Amuran. Saudara, terjalannya rusak. Hampir 10 jam kami baru nyampe. Sekarang, ya paling tiga jam sudah nyampe. Kalau lewat daerah Tanawang Bok sana. Nah, bayangkan tahun 1974. Tuhan tidak suruh saya buka gereja. Sejak awal saya dipanggil Tuhan dalam pelayanan. Padahal, kalau saya mau buka gereja. Wih, sudah banyak waktu itu. Karena itu jumpa. Tapi saya ingat gereja sudah ada di mana-mana. Di Menadu itu. Ada komen di Facebook. Kalau garam ketemu garam, jadinya hipertensi. Betul. Saling berputi jiwa antar gereja. Benar. Bikin malu, saudara. Menyedihkan. Iya, Riki cuma 23 ribu. Tiket pesawat. Surabaya Menadu waktu itu. Wah, dan saya sendirian lagi waktu berangkat gitu. Ya, bingung-bingung juga. Karena tidak pernah naik pesawat. Nah, saudara. Ini yang saya boleh ceritakan. Bagaimana awal-awal saya pelayanan. Sudah dibawa Tuhan. Karena awal saya pelayanan. Itu bukan ke kota. Ke Kalimantan. Ya, ke Sulawesi Utara. Nah, itu waktu itu masuk antar kampung. Naik pedati yang ditarik sapi. Itu pedati orang-orang minasa. Bawa kopra, bawa kelapa, bawa sayur. Tidak ada kendaraan. Kendaraan yang paling umum waktu itu hais. Antar kota. Itu hais. Nah, dulu sekretariat kami di Tumaluntung. Ya. Itu Kecamatan Kauditan waktu itu. Nah, jalannya saya masih ingat. Jalan panjang-panjang itu menawero. Nah, itu antara. Tumaluntung, Sukur, Suwaan. Itu kami jalan kaki kalau pelayanan. Bawa obor atau lampu petromat. Sambil kami nyanyi kalau malam. Aduh. Kalau saya ingat jaman-jaman itu pelayanan luar biasa. Maka itu, saudara, sejak awal pelayanan Tuhan bawa saya untuk anti-ministri. Cari tempat-tempat yang susah. Yang orang jarang pergi atau enggak mau pergi. Puji Tuhan. Nah, jadi hari ini yang masih suka jalan yang lebar, suka yang gampang-gampang bertobat. Maka itu, rekan-rekan saya, para gembala, izinkan saya berkata ini. Ya. Izinkan saya berkata ini. Jangan khotbah yang enak-enak. Jangan khotbah yang meninah bobokan orang. Jangan khotbah palsu. Maaf. Sehingga jemaat enggak jadi pandai, tapi jadi dibodohi. Saya akan baca berapa jatuh. Oh. Keminasia ada yang tanya ini di Zoom. Keminasia ada yang tuju. Awal kontak mereka bagaimana? Ada. Waktu itu ada seorang sangir. Namanya Yohanes Tasusane. Itu yang ngajak kami untuk buat retrip di sangir. Ya, di kota Tahuna. Nah, untuk ke sangir kan harus lewat menaduk. Dan kami naik kapal kayu. Semalap, dua malam harus berhenti di sial. Ya, lalu berangkat lagi besoknya. Nah, itu tujuan pertama. Tapi Tuhan buka jalan ke luar, ke banyak daerah. Wih, sampai hari ini. Hati saya ada juga masih dimerasa. Ada yang komen dari malam. Kalau jiwa yang sudah lama tidak bergerja, Dari gereja lamanya bagaimana? Apakah boleh kita layani? Atau tidak boleh? Karena saya selalu ditemukan oleh orang-orang seperti ini. Mereka keluar karena kepahitan. Gara-gara kurang dapat perhatian dari gereja, Tuhan-Muat Tuhan. Dikarenakan keadaan ekonomi di bawah rata-rata. Tidak setoran bahasa umumnya. Malah gereja yang mengeluarkan dana. Sehingga takut keluar dananya. Oke. Oke. Yang dari Malang saya akan jawab. Melayani jiwa-jiwa itu memuridkan. Bukan menggerejakan. Saya bedakan itu. Ya. Ya. Kata mengembalakan. Itu jelas. Yang Tuhan Yesus katakan kepada Petrus di pinggir Danau Galilea. Gembalakan domba-dombaku. Itu artinya berimakan domba-dombaku. Nah saudara, saya gak tahu kenapa roh kudus membawa saya kuat dalam konsep ini. Jadi saya ini sampai hari ini tetap menggembalakan dan tetap memuridkan. Walaupun tanpa organisasi gereja dan tanpa gedung gereja. Bisa. Maka itu kalau saya datang ke daerah mana saja. Tidak akan saya dicurigai oleh gereja-gereja yang ada di situ. Karena mereka tahu. Saya tidak. Saya sudah terkenal. Pendeta yang tidak pernah buka gereja. Maka itu banyak gereja gak curiga saya. Karena mereka tahu. Nah tapi kalau pendeta datang. Yang mobilnya buka cabang. Weh itu akan bikin masalah. Di tempat itu. Wow ini ada sahabat saya. Dona Wurangian. Ingat ya Don. Kalau Daniel cerita begini. Ingat waktu papi mami masih ada. Wah kita masuk ke desa-desa. Ke kampung-kampung. Dari dulu. Oke ya. Yang tanya dari Malang tadi. Mengembalakan mereka. Enggak harus pakai gedung gereja. Enggak harus beri alat musik. Enggak harus beli kursi. Enggak usah. Muridkan di rumah. Ada tiga tujuannya. Kalau kita memuridkan mereka di rumah. Tidak pakai nama organisasi dan gedung. Satu. Maka saudara dan saya adalah orang benar. Karena Alkitab tidak menyuruh kita bangun gedung gereja. Maaf. Jadi kalau kita memuridkan orang. Apalagi jemaat-jemaat yang sudah diusir. Dan gereja yang lama. Dan terkutip diusirnya. Ayo kita gembalakan. Beri makan. Nah itu nomor satu. Nomor dua. Kalau kita mengembalakan. Memuridkan. Melayani jiwa-jiwa itu. Tanpa gedung gereja organisasi. Hemat. Enggak perlu ngurus izin. Izin bangunan. Bentuk panitia. Enggak. Panitia pembangunan. Panitia cari dana. Enggak perlu. Yang ketiga. Maaf ya. Maaf. Maaf. Saya itu sampai hari ini. Aduh. Ini kalau saya ngomong jangan tersinggung. Saya sampai hari ini itu hampir. Enggak pernah ketemu gembala. Atau pendeta yang enggak stres. Kalau jadi gembala gereja. Maafkan saya. Karena apa? Tidak sedikit gembala-gembala dibuat stres. Oleh majelisnya sendiri. Oleh anggota sendiri. Aduh. Pendri senang sekali. Kau dan kamu kebelajar. Jadi saudara. Kalau kita melayani jiwa-jiwa mengembalakan. Memberi makan dan memuridkan. Tanpa gedung. Tanpa organisasi. Enak kembali ke Allah kita. Pasti muncul pertanyaan. Nah bagaimana sekarang? Kalau untuk baptisan. Suratnya gimana? Pernikahan gimana? Surat kematian. Gampang. Saya punya banyak teman. Yang bisa menolong. Untuk memberi surat. Baptisan itu. Enak. Maka itu sampai hari ini. Maaf suara lihat. Saya enggak pernah stres. Padahal saya itu mengembalakan. Enggak cuma ratusan. Maaf. Saya cuma cerita. Oke. Itu jawabannya. Nah. Sekarang kita kembali. Filipi 1. 29. Jangan sampai kita salah. Dalam berkotbah. Memberitakan kebenaran. Yang enak-enak saja. Jangan. Filipi 1. Ayat 29. Kiranya ini menolong kita. Untuk mengerti. Bagaimana jalan yang sempit kita harus kita ikuti. Dalam hidup kita. Sebab kepada kamu. Dikaruniakan. Bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Enggak cuma dapat anugerah. Kasih karunia. Percaya. Melainkan juga. Wih. Ini yang. Pendeta-pendeta yang maunya sukses. Kaya. Maaf. Pasti. Enggak berani. Korba ayat ini. Sebab. Kepada kamu. Dikaruniakan. Bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Melainkan juga untuk menderita. Untuk dia. Ayat ini. Sebab. Demi Kristus. Kamu telah dikaruniakan. Ya. Maaf. Demi Kristus. Kamu telah dikaruniakan. Bukan hanya untuk percaya. Kepadanya. Tetapi juga untuk menderita bagi dia. B.I.S. Sebab Tuhan. Sudah memberi anugerah kepadamu. Bukan hanya untuk percaya kepada Kristus. Tetapi juga untuk menderita bagi Kristus. Ya. Sebentar. Tadi kelewatan. Oke. Ini ada seorang dosen dari Solo. Memberi komen. Bagus. Gak curiga. Ini anak saya ini. Tapi takut. Kalau cumanatnya dicerjaskan. Puji Tuhan. Ya. Oke ya. B.I.S. Saya baca lagi. Sebab. Tuhan. Sudah memberi anugerah kepadamu. Bukan hanya untuk percaya kepada Kristus. Tetapi juga untuk menderita bagi Kristus. T.S. Karena kebaikan hati Tuhan. Dia memilih kalian. Bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Tetapi juga untuk menderita demi kemuliaannya. B.I.M.K. B.I.M.K. Seperti apa? Menderita untuk Tuhan. Makasih. Ya itu tadi. Panggilan Tuhan untuk kita. Kita gak cari yang enak. Ya. Ingat loh. Salib. Itu adalah hidup kita. Jadi menderita seperti itu. Lalu ada menderita yang kedua. Oke. Supaya saya gak lupa. Saya akan jawab pertanyaan di Instagram. Apa itu menderita untuk dia? Kita buka 1.4. Ayat 1. Jadi sesuai dengan Filipi 1. Ayat 29. Maka kita tahu sekarang. Bahwa menderita untuk Kristus. Itu juga adalah anugerah. Gak cuma diselamatkan. Yang tanya tentang penderitaan tadi di Instagram. 1.4. Ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badannya. Kamu pun harus mempersenjatai dirimu. Dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badannya. Ia telah berhenti berbuat dosa. Tolong dicatat yang belum pernah tahu. Bahwa inilah satu-satunya ayat. Dengar. 1.4.1. Adalah satu-satunya ayat. Dalam seluruh Alkitab. Yang memberitahu kita. Kapan kita bisa berhenti berbuat dosa. Kapan kita bisa stop berbuat dosa. Ternyata cuma ada satu jalan. Satu cara. Masuklah pintu yang sempit. Yang gak enak. Jalannya susah. Menderita secara badannya. Itu berhenti berbuat dosa. Contoh kecil. Orang yang ingin lepas rokok gak bisa didoakan. Orang yang ingin lepas rokok. Harus diajari siap menderita. Yang bagi yang pernah ngerokok tahu. Kalau sudah kecanduan nikotin. Lalu berhenti. Nah di dalam istilah narkoba itu orang sakal. Wih sakit semua badannya. Yang pernah narkoba juga. Jadi saudara. Jalan yang sempit. Yang harus kita pilih. Itu ternyata. Adalah jalan penderitaan. Dan dengan itu kita bisa berhenti. Berbuat dosa. Dengan penderitaan itu. Ayatnya. Jadi karena Kristus telah menderita secara jasmani. Hendaklah kamu mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang sama. Sebab orang yang telah mengalami penderitaan jasmani. Telah berhenti berbuat dosa. B.I.S. Naik lagi Filipus. Karena Kristus sudah menderita secara jasmani. Kalian juga harus memperkuat diri. Dengan penderitaan yang seperti itu. Sebab orang yang menderita secara badan. Tidak lagi berbuat dosa. TSI. Jadi kita perlu ingat. Bahwa Kristus menderita untuk kita. Ketika dia hidup sebagai manusia biasa. Di dalam dunia ini. Karena itu. Hendaklah kita juga. Menguatkan diri kita. Dengan pikiran yang sama. Seperti pikiran Kristus. Karena orang yang menderita. Karena mengikut Yesus. Juga sudah memutuskan. Untuk berhenti berbuat dosa. Jadi penderitaan yang pertama. Kita gak cari enak buat diri sendiri. Tidak. Selalu mikir tentang orang lain. Kita dalam hidup. Ingat tadi ya. Ayat 12 Matius 7. Itu kesimpulan hukum Torah. Apa yang kamu ingin orang lain buat untuk kamu. Buatkan itu juga untuk orang lain. Ini penderitaan sudah. Karena apa kesimpulannya. Mau disusai. Maaf ya. Bagi yang belum tahu. Supaya tahu. Orang banyak heran melihat saya. Saya ini kalau pergi. Dan bawaan saya itu gak penuh. Maka saya akan cari. Saya akan kontak beberapa orang ke tempat saya pergi. Eh mau titip apa. Mau apa. Itu kebiasaan saya. Saya mau beri kesaksian. Pertama kali kami pelayanan ke Korea. Korea Selatan. Pertama kali saya lupa. Tahun 2000 berapa saya lupa. Nah disana saya sudah tahu. Banyak 90 persen lebih orang Indonesia di Korea Selatan. Itu pegawai pabrik ya TKI-TKI. Disana ya 90 persen. Nah saya beritahu gembalanya. Waktu itu kami diundang ke tiga kota. Kami beritahu gembala di kota masing-masing. Itu gembalanya sampai erat. Karena kata mereka belum ada. Pendeta datang dari Indonesia. Begini pesan saya pada para pendeta. Tolong tanya kepada semua jemaat saudara. Ada enggak titipan dari keluarga mereka yang penting. Ya saya enggak mau nitipan macam-macam. Saya beri tiga kriteria. Satu surat-surat yang diperlukan. Ya. Apa saja lah. Paperwork apa saja. Nomor dua. Kalau ada obat. Yang biasanya mereka pakai. Tapi enggak bisa dibawa ke Korea. Saya siap untuk bawa. Nah yang ketiga. Kalau ada yang punya anak. Ya. Dajir cucunya. Ini neneknya yang titipan. Saudara. Ini kesaksian. Sampai mereka bingung para gembalan. Kok aneh. Ada pendeta diundang. Kok cari beban. Saya bilang sayang. Kalau saya enggak pakai. Kesempatan ini dapat ini. Nah begitu pula. Kalau saya berangkat ke luar negeri. Saya akan tanya di kota mana nanti. Siapa yang perlu apa. Yang penting-penting loh. Jangan enggak-enggak. Saya bilang begitu. Saya akan bawa. Begitu pula. Kalau saya balik. Saya ada cukup tempat. Untuk bagasi itu. Saya akan tanya. Yang dari Indonesia. Mau titipan. Sudah maaf. Saya cuma cerita. Apa yang orang lain ingin kamu buat. Apa yang orang lain ingin dia buat untuk kamu. Buat oleh itu untuk orang lain juga. Itu kebiasaan saya. Saudara. Dari saya yang luar biasa. Pertama kali kami ke Brazil. Ya tahun 1994. Itu pertama kali. Saya diundang ke Brazil. Berangkat dari Belanda. Saudara. Saya belum pernah ke Brazil. Jadi saya enggak tahu keadaan negara itu bagaimana. Tiba-tiba Rok Kudus gerakkan saya. Daniel. Kamu bawa tempe. Nah dari Belanda. Itu banyak tempe. Ya. Eh Pak. Ternyata tempe di Belanda lebih anak loh. Dari tempe di Indonesia. Oke. Nah. Berapa orang itu mikir. Ngapain kamu bawa tempe. Tuhan yang sumuruh. Saya bilang begitu. Nah enggak tanggung-tanggung. Saya bawa empat puluh tempe. Murah. Di Belanda. Saya masih ingat tahun 1994 itu harganya dua setengah. Golden. Ya. Agar saya masih ingat ya tempe di Belanda. Saya bawa. Saya enggak tahu ini kenapa tempe ini harus berangkat ke Brazil. Begitu tiba di Songkolo. Kami inap di rumah orang Semarang. Namanya Om Lim Giliung. Yang enggak di sana. Sebenarnya begitu kami tiba. Saya cerita. Ini ada tempe. Tolong dibuka dulu. Karena ini sudah sekian jam di pesawat. Ya. Memang dari Amsterdam ke Songkolo itu kira-kira tujuh jam. Enggak jauh. Begitu. Om Giliung ini lihat tempe. Dan Tante Swan ini. Tiba-tiba dia telpon ke berapa orang. Woy ada tempe. Ada tempe. Ya ampun. Ternyata mereka sudah cukup lama enggak pernah makan tempe. Orang-orang Indonesia. Nah. Ada satu kisah. Gara-gara tempe ada satu orang bertopat dan dipapis. Lo kok bisa penginjelan tempe? Ternyata begini. Ada orang Indonesia waktu berangkat itu ateis. Enggak mau percaya tujuh. Ya. Tapi dia itu rindu tempe. Nah. Ternyata berapa waktu sebelumnya. Enggak tahu dia itu cerita ke siapa. Siapanya yang bisa bawain tempe itu. Nah Om Giliung ini dengar. Tapi Om Giliung juga mikir. Ya siapa bawa tempe ke berasa. Saudara. Hari itu. Orang ini datang ikut kebaktian. Dengar saya khotbah. Gara-gara tempe. Di jama Tuhan hari itu. Saya enggak tahu ceritanya. Setelah itu baru tahu. Wih. Ini kesaksian. Maka itu. Kesimpulan. Melewati jalan sempit. Nomor satu. Enggak takut direpoti orang. Ya. Maka itu dalam pelayanan saya. Saya itu selalu ingin melayani orang yang ruwet-ruwet. Orang yang ribet-ribet. Orang-orang yang aduk. Saya senang. Kenapa? Karena. Orang-orang seperti itu yang jarang ada yang mau ngurus. Betul. Ini ada komen di Facebook. Nah hebat ya Tuhan Yesus. Pak Daniel bisa pakai media timpil. Teman Haji Wasi juga enggak ngerti. Betul. Komen dari Belanda ini. Saya baca di. Luar biasa. Rupurus pekerjaan melalui tempe. Orang bertobat. Betul. Hebat sekali. Oke. Bagian terakhir. Rom As 2 Korintus 11. Ayo. Nah ini loh. Ini jalan sempit yang dialami oleh Paulus. Ya. 2 Korintus 11. Saya akan baca dengan cepat. Ya ternyata waktunya cepat juga. Kalau sempat hitung. Hitung berapa daftar penderitaan Paulus. Ya. Mulai ayat yang ke 23. 1 Korintus 11. Mulai ayat 23. Wow. Ya. Dari Munsion. Unik. Ya. Betul yuk. Luar biasa kesaksian soal tempe itu. Oke. Mulai ayat yang ke 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Hitung. Satu ya. Lebih banyak berjeri lelah. Dua. Lebih sering di dalam penjara. Bukan lebih sering di hotel. Tidak. Tiga. Didera di luar batas. Itu digebukin. Dicambuk di luar batas. Kerap kali. Empat. Dalam bahaya maut. Ayat 24. Lima kali. Aku disesak orang Yahudi. Setiap kali sesahan itu. Tiga puluh. Eh. Setiap kali. Empat puluh kurang satu pukulan. Jadi. Tiga puluh sembilan. Kali lima. Hitung. Hancur itu bungungnya Paulus. Yang keenam. Tiga kali. Aku diderah. Ketujuh. Satu kali. Aku dilempari dengan batu. Delapan. Tiga kali. Mengalami karam kapal. Sembilan. Sehari semalam. Aku terkatung-katung di tengah laut. Sepuluh. Dalam perjalananku. Aku sering diancam bahaya banjir. Dan bahaya penyamun. Diancam. Ya. Sebelas. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi. Dua belas. Dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Tiga belas. Bahaya di kota. Empat belas. Bahaya di padang gurun. Lima belas. Bahaya di tengah laut. Enam belas. Bahaya dari pihak sosor palsu. Tujuh belas. Aku banyak berjadar lelah. Dan bekerja berat. Sudah delapan belas. Itu ya. Semam belas. Kerap kali aku tidak tidur. Dua puluh. Aku lapar. Dan dagang. Dua puluh satu. Kerap kali aku berpuasa. Bukan cari Tuhan. Karena gak ada makanan. Dua puluh satu. Kedinginan. Dan tanpa pakaian. Dua puluh dua. Eh dua puluh lapan itu. Sudah dua puluh dua daftar. Penderitaan. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari. Yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Ini ambatuan hebat. Maaf. Tidak sedikit ada pendeta. Kalau kutbah. Periksa ya saudara. Kalau saudara ngalami penderitaan. Jangan-jangan ada dosa. Dibu-dibu. Karena saya pernah dengar. Ada teman saya pendeta. Kota seperti itu. Nah kalau daftar penderitaan Paulus. Sampai dua puluh lebih. Dosanya berapa banyak. Inilah contoh. Jalan yang sempit. Ada komen. Luar biasa. Ketaatan papi terhadap perintah roh kudus. Ya. Lewat tempe. Satu orang bertobat. Benar. Wih. Ya. Karena di Brazil. Saya percaya orang itu mengalami kemustahilan. Bisa dapat tempe di Brazil. Betul. Cuma karena nurut aja. Oke. Jadi mulai hari ini. Maka itu saya menemukan kalimat yang tepat. Untuk hidup Yusuf. Nikmatilah. Dengan senikmat-unikmatnya. Ketidaknikmatan itu. Itulah jalan sempit dalam hidup kita. Apa-apa dalam pelayanan. Jangan cari yang enak. Puji Tuhan. Mililah jalan yang sempit. Pasti kita akan keseluruhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.